Halo guys jumpa lagi dengan saya Erwin di channel 1 tadi jadi hari ini saya mau pergi cari bahan dan untuk pakai GPU saya juga guys ya jadi tapi saya juga mau pergi cari PSG gaming dulu di hari ini tetap ada saya harus pergi untuk berikutnya untuk melakuk komputer dan sekaligus bikin misalnya nah nih kalian ingin tahu enggak nanti saya baru juga tentang namanya perangkat apa saja dan kursi gaming Oke kita minta mahasiswa sekarang terus begini ya Oke ini kita udah mau sampai tempat pengambilan perangkat hardwarenya guys ya sama kursi gamingnya guys ya Jadi ini kita sekarang langsung aja menuju ke tempatnya oke nah akhirnya kita temukan sampai guys itu tokonya guys di depan sana ya guys ya ya nama tokonya ini sih supportexcom ya saya biasa ambil barang disini juga guys nah ini kita lihat barang saya pesan adalah MOBO kemudian kursi gamingnya yang ini guys ya jadi saya pesan yang merek imperion ya kalau untuk harga sih udah oke lagi saya suai budget di untuk pemilihan kursi gaming ini ya kamu sesuai kembali kamu aja gesa nah ini kita lakukan pengecekan barang logis ya jadi ini seperti biasa ya ya jadi ini bapak ini bantu saya tuh cek barang dulu ya Nah dia cek apakah kursi yang saya pesan tuh sudah lengkap nah di untuk kalian kalau mau pilih kursi itu ya pastikan dengan budget kalian oke nah ini dia namanya serah terima ya mungkin pembelian barang kita lumayan besar terlalu banyak guys ya nah ini kita bawa pulang sekarang sekarang untuk kita unboxing jadi ini sudah selesai kita mau langsung balik aja guys ya oke jadi saya sudah sampai rumah dan saya enggak tunggu lama-lama lagi dan sekarang kita akan langsung review kursi gamingnya guys ya sekaligus pemasangannya caranya gimana kita akan ajarkan kalian yaitu ini merek kursi gamingnya sekali lagi saya bilang adalah imperion ya jadi ini nah kita lihat masih masih baru guys ya ini tempat senderannya ya masih baru masih di plastik lagi guys ya Nah ini saya dibantu oleh si Victor Talib nah ini ada juga bantalannya yang dikasih ya di dalamnya semua bagus-bagus ya warnanya biru keren juga ya Nah ini sih tempat sandaran belakangnya ya Oke ini juga nggak ada namanya tempat kakinya nih kakinya ini bentuknya bagus ya dia nggak seperti yang kursi yang apa itu ya ya dia kakinya besi nih full besi baja jadi lumayan awet ya kalau ini kemudian kalau bisa lihat ini tempat sandarannya ini lengannya nah itu juga ya banyak banget ya jadi ini semua pas kamu mau pasang kamu harus cek dulu karena kalau nanti nggak komplit nih bahaya juga pas pasang setengah nanti gantungnya guys ya Nah itu ada buku petunjuk juga atau beberapa teman naik langsung buka deh guys ini tepat sandarannya kamu bisa lihat langsung ya Nah ini semua ya kalau saya bilang siswa harganya harganya ini adalah 1,8 juta yes ya ini dia jadi nanti kalian bagi mau beli silahkan langsung aja langsung ke toko sana ya toko supertax kejadian ini kita langsung ya udah saya udah buka kotaknya jadi hasilnya ada dia ada sendaran ada tempat kursi tempat duduknya kemudian bantalannya dua kemudian ada kakinya itu baja ya kemudian ada yang untuk style direct turun tinggi kemudian ada peralatannya kemudian ada rodanya ada murnya juga semua lengkap Oke jadi ini juga diberikan namanya selembar kertas ya dia cocoknya kertas itu untuk memandu kita memasang ya kursi ini guys jadi ini kursi kita langsung pasang jadi nih rodanya ya 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 rodanya ada lima ya guys ya ya ini pertama sekali kita lakukan adalah kita buka dulu yang ini plastik roda ini kita pasangkan ke kakinya ini yang paling pertama atau step one ya guys ya jadi kalian bisa lihat video ini nanti kalian jika beli kalian bisa pasang sendiri ya guys ya Oke jadi mungkin cara pemasangan semua hampir sama Oke nah ini saya pasang rodanya dulu terlebih dahulu ya guys ya kamu bisa lihat kelima sisinya kita masukkan jadi dia tinggal langsung setekan aja gitu ya dia terlalu setekan enggak usah enggak pakai murmur gitu aja langsung dorong masuk ke dalam nah jadi kita pasang kelima-limanya oke ya rodanya pun ada warna juga ya benar biru jadi ya keren lah pokoknya jadi saya puas ya yang saya udah penasaran ya sekarang kita akan setelah dari pemasangan kaki ini selesai nanti kita langsung step kedua nah ini dia kamu bisa lihat step kedua itu adalah tempat seperti yang dipegang Victor nih ya Nis kita pasang nah bisa lihat ini dia-dia tempat untuk tahanannya tahanannya jadi kursi ini ya cukup stabil ya guys ya kalau setelah saya baca-baca di internet kemarin kursi ini cukup stabil Nanti kalau kamu duduk itu agak gimana sandarannya pas jadi untuk tingkat stabilnya itu enggak bisa buat kamu ya jatuh gitu guys ke belakangnya terus ini kita juga mau bilang kursinya ini juga ya okelah kalau kamu dengan bajet kamu satu koma sekian ya hasilnya seperti ini nggak kalau mau lebih enak lagi mungkin ada ya bajet lebih kamu bisa beli 24 atau mungkin 6 jutaan ya guys ya Nah setelah tadi kita pasang kaki ini kita lanjut untuk pasang sandaran dan tempat duduk itu step tuh ya guys ya Nah jadi kita mau pasang untuk sandaran dan tempat duduknya jadi untuk buka ini juga guys namanya masih baru ya agak hati lah kalau koyak kan sayang guys ya Nah ini kamu bisa lihat langsung sandarannya langsung kalau kita berdiri berdirikan tegak di tempat duduknya dari di kiri kanannya ada kunci murnya ya ada empat jadi dua kiri dua kanan oke jadi di kunci murnya sendiri ya guys ya kamu usah bingung nggak usah pilih mana kuncinya mana mode ini kunci murnya semua sama dari atas sampai bawah jadi satu jenis saja ya dia hanya ada mode dan ring dan dia juga memberikan kita namanya kunci lgc itu dia kalau bisa langsung nah kunci itu sudah diberikan jadi kita pasang kursi ini nggak usah bingung lagi secara-cari kunci tempat lainnya dia udah kasih langsung jadi hanya kunci l nah dan modern ring ini dia semua itu semua sama jadi dia semua mirip ya oke nah kita langsung pasang aja ya guys ya kamu bisa lihat langsung cara pemasangannya seperti ini nah kita pertama ambil more ambil ringnya seperti itu kita pasangkan langsung di kiri dan di kanan ya guys ya jadi untuk pemasangannya saya sarankan kepada kalian semua harus lebih hati-hati kenapa ya takut nanti koyak ya guys ya Nah seperti ini kau bisa lihat langsung saya pasang sebelah kanan dibantu efektor-fektor sebelah kiri jadi kita ya ya harus pelan-pelan lah harus kerjasama lagi kompak dan sebelah kirinya itu dia besinya itu dia enggak ada kuncian yang jadi agak-agak longgar gitu jadi kita harus fokus di sebelah kanan dulu untuk penguncian daripada tempat sandaran ini jika kanan sudah oke baru kita masukkan kiri itu caranya dah ya Nah kita udah masuk pengunciannya guys kalau bisa lihat kanan sudah oke kita masuk ke kiri nah lihat dahan persesan untuk sandarannya jadi nanti kuncinya juga harus buat agak-agak oke guys agak kerta gitu supaya nanti pas kamu duduk gitu kan enggak goyang-goyang maksudnya enggak 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 ya kayak gimana gitu ya enggak enggak paling lah ya ini kamu bisa lihat nah spiktor juga kunci bagian kanannya Oke ini sebentar lagi ya sampai kita tunggu sandaran yang selesai kita bisa lanjut ke step berikutnya jadi untuk step berikutnya ini saya juga bisa kasih tau kalian nanti itu kita akan lanjut ke pemasangan yang namanya di bawah tempat duduknya ya guys ya itu step berikutnya yang tadi saya udah baca jadi ini kamu bisa lihat pastikan pengunci atau pengaitnya ketat Oke itu harus kalian perhatikan banget ya guys ya nah ini kita udah masuk tak selesai ya si Victor udah tes juga dari Oh iya untuk sandarannya tadi saya mau bilang ke rumah kalian tuh empuk banget ya sama tempat duduk ya tuh oke lah cocok lah kalau saya tadi duduk itu sekilas sama pegang-pegang itu dia ya lembut-lembut ya ya oke sekarang kita selesai untuk tempat duduk dan sandarannya seperti step pertama tadi kita udah pasang kakinya guys ya sekarang kedua tadi pasang tempat duduk dan sandaran ketiga kita pasang di bawah tempat duduknya yaitu untuk yang style naik turunnya guys ya Nah ini dia untuk memasang besi kamu usah bingung di besinya itu dia punya tanda khas betul itu ada front sama back gitu jadi kita ikuti panahnya kembali saja front berarti front depannya itu dia haranya ke bawah guys gitu ya Jika nggak usah bingung itu dia cara pasangnya gampang juga enggak oke nah ini kita langsung aja ah selesaikan pemasangan guys ya karena saya pun udah gak sabar di hasilnya nah nah jadi untuk kalian semua yang ya pengen beli kursi gaming saya sarankan ya beli yang sesuai dengan budget kantong kali negesnya tidak usah kita dipaksakan sampai beli yang mahal ya ya satu koma sekian juta juga ada-ada Oke ini kita pasang yang pertama itu ya sebelum ke bawah tempat dunia kita pasang dulu yang namanya tempat sandarangan lengan ya itu kiri dan kanan kita ya guys yaitu ya bisa digeser lah nah ini juga sama dia sandarannya itu semacam busa gitu guys ya tapi di bawahnya itu besi juga ya Nah nggak usah lihat langsung ini kita mulai pasangnya nah oke nah untuk kursi gamingnya sendiri guys saya mau kasih tahu bahwasannya pemasangannya enggak sulit-sulit banget sih ya nggak susah banget lumayan juga ya nggak bisa dibilang gampang Oke deh langsung aja kita pasang ini lengan kiri dan lengan kanannya guys ya ini kamu lihat langsung aja gampang juga guys jadi di lengannya ini cuma ada dua more ya langsung kita kuncikan aja ingat tetap kuncinya itu yang agak ketadak guys ya jadi supaya pas kamu pakai itu nanti enggak enggak apa gitu ya enggak baling atau kamu bisa agak nyaman lah ya Nah ini seperti ini pengunciin yang kanan kamu bisa langsung nah nanti kamu ke tarik ke paling kanan dan kiri sampai kandas gitu jadi nanti pas tangan kamu bersandar tuh dia agak cocok nggak gitu sempit ya guys ya Nah ini kita kunci dulu jadi untuk kursi ini sendiri guys kamu bisa pesan dulu guys jadi untuk pemesan kursi ini dia nggak langsung ada atau ready stop gitu mesti pesan dulu ya karena di Medan ini juga susah juga untuk mendapatkan kursi di gaming merek interior nih guys Oke nah ini kita harus kunci agak ketat guys ya ini kau selesai langsung Nah itu nanti dia di bagian kiri kanannya ada lagi penutup base ya seperti nanti tempat penguncinya itu enggak nampak dia seperti nampak kayak ada kunci gitu jadi enggak jadi jelek gitu ya Nah inilah kita dia kursinya kamu bisa lihat ya kalau dilihat dari ya dari saya dari unboxing pertama itu bisa dibilang ini kursinya oke lah ya Nah tapi nanti kamu bisa lihat video ini sampai habis ya yang penting kamu tahu cara pemasangannya Oke setelah pasangan kita pasang untuk ya tuh setelan naik turunnya guys ya sama tempat putarnya Nah itu kamu pasangnya itu gampang banget kamu hanya tetap baca nanti di bagian besinya itu ada tulisan front front itu berarti hadap depan kamu tinggalkan ke depannya nah seperti ini dan dia mempunyai pengunci empat dari kiri kanan atas bawah nah seperti ini dan muridu semua sama seperti yang tadi saya bilang guys itu kamu bisa pilih-pilih lagi kita nggak bingung pakai mur mana ya oke nah ini kita perketak semua karena sudah mau siap ya guys ya sebentar lagi kursi kita udah mau ready tinggal nanti setelah pengunci terakhir nih berarti step tiga nya itu dibawa tempat duduk dulu kalau sudah selesai nanti kursi ini tinggal kita angkat itu kan ada seperti ya kayak corong gitu tinggal kita masukkan ke lubang yang tadi kakinya seperti ini kita langsung aja angkat guys udah siap kita langsung masukkan ke tempat lubangnya itu nah seperti ini tap dah siap guys nah kita lihat kayak gini hasil ya guys sempurna nah ya nanti juga guys ya warna biru kombinasi putihnya itu guys ya nah di samping kiri-kiri kanan tadi saya bilang dia ada penutupnya nah nggak nampak dia jadi bagus ilah kelihatan atau penampakan kursi gaming saya ya imperion pewarna biru dengan harga 1,8 juta jadi gimana menurut kalian semua bagus nggak ya kalau bagus jangan lupa like comment subscribe and share guys ya sampai jumpa di video berikutnya bye bye bye